Saya akan mereview buku David Dauds yang berjudul The Fabric of Reality Realitas, Struktur Realitas Yang pertama, David mencoba menjelaskan tentang konsep sains Perlu kita ketahui bahwa sains merupakan alat untuk menjelaskan setiap fenomena yang terjadi di dalam realitas semesta Bagaimana sains mencoba dengan kehatian-kehatian untuk menjelaskan secara detail setiap fenomena, setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi Sehingga sifat sains itu sangat hati-hati dalam menerima teori-teori baru Menerima premis-premis baru Karena bagi sains untuk menyatakan atau menjustifikasi sebuah fenomena Dia memiliki satu parameter yang khas yaitu Harus ada mekanisme percobaan atau eksperimentasi Kebenaran sains itu sangat terbuka Sifatnya konjektur dan sangat kritis Tidak ada istilah kebenaran yang bersifat final dan mutlak Selama kebenaran tersebut bisa dibuktikan melalui proses percobaan Maka kebenaran tersebut dapat diterima Nah yang menarik dari sains adalah Sains mengalami dua perkembangan Yang pertama sains yang bersifat normal Dan yang kedua sains yang bersifat revolusioner Sains yang bersifat normal Merupakan pemahaman Yang sudah mapan Yang dipegang oleh para saintis-saintis terdahulu Para saintis terdahulu sudah berada di zona nyaman Sehingga keyakinan dan pengetahuan yang dimilikinya dianggap benar Dan cenderung resisten terhadap teori-teori baru Inilah jenis sains normal Sains normal ini akan terus berkembang beriring waktu Namun sedikit pengikutnya menurut Davids Nah yang kedua adalah sains revolusioner Yaitu teori-teori baru Yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut Davids Ini akibat terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat signifikan Dan yang kedua disebabkan karena tingkat rasionalitas Umat manusia di muka bumi semakin meningkat Nah di dalam buku ini David juga menjelaskan tentang Teori everything Teori untuk segala Teori ini dibangun di atas fondasi ilmu fisika Karena David memiliki latar belakang ilmu fisika Sehingga beliau mencoba menjelaskan Teori segala ini dari sisi fisika kuantum Nah menurut David Untuk memahami realitas Yang bisa diindra oleh kita Itu dapat menggunakan Empat ilmu sekaligus Yang pertama adalah ilmu fisika Yang kedua adalah epistemologi Yang ketiga adalah komputasi Dan yang terakhir adalah evolusi Keempat untayan mutiara ini Dapat dipahami oleh para saintis Untuk menjelaskan realitas kehidupan Secara detail dan objektif Namun apabila empat untayan mutiara ini Dipisah masing-masing Maka para saintis akan menemukan beberapa celah Dan untuk merajut Empat macam ilmu ini David menawarkan teori segalanya Teori everything Yang saat ini sudah dikenal oleh para saintis modern Bagaimana teori everything ini bekerja? Yang pertama Yang perlu kita pahami bahwa Realitas kehidupan di muka bumi Ini saling terkait Tidak ada yang terpisah Antara satu ilmu Dengan ilmu yang lain saling terintegrasi Misalnya hakikat kebenaran Hakikat kebenaran itu dapat dijelaskan secara epistemologi Namun hakikat kebenaran Namun hakikat kebenaran juga dapat dijelaskan oleh sains biologi Oleh ilmu komputasi Oleh ilmu fisika Nah sehingga dengan adanya teori segalanya Ini memudahkan bagi saintis modern Untuk memahami realitas kehidupan multisemesta Dengan cara memahami Hakikat ilmu itu sendiri Bertambahnya pengetahuan Yang semakin mendalam Dengan premis-premis yang semakin umum Bukan yang semakin detail Karena menurut Davids Semakin rinci Atau rigid sebuah teori Maka tentu saja Semakin rendah tingkat Kebenarannya Namun sebaliknya Semakin umum sebuah teori Maka semakin dalam Dan semakin luas ruang lingkupnya Nah yang terakhir Yang menurut saya penting di dalam buku ini adalah Davids memesan kepada manusia-manusia modern Untuk selalu meningkatkan akal budi Dalam memahami sesuatu Tidak mudah percaya Tidak mudah menerima pengetahuan-pengetahuan yang sudah mapan dari saintis sebelumnya Selalu bersikap kritis Kemudian Yang menarik juga adalah David memesankan agar manusia modern Selalu menggunakan rasionalitas dalam memahami kehidupan Dan menjadikan sains bukan hanya sebagai pedoman hidup Tetapi menjadi keyakinan untuk menjalani kehidupan di muka bumi Terima kasih telah menonton!